Intro Oke baik ini pertanyaannya kita lanjutkan ya Ini uang takunya anak kos di Bandung ya Satu setengah juta per bulan Tapi itu di luar uang kos kan ya Itu di luar Itu komentar netizen coba ada komentar netizen Banyak, banyak Oh kita video sidaknya aja itu ternyata anaknya banyak Menyimpan mie instan ya Itu tempat pembuangan sampah Coba kita lihat videonya berikut ini Intro 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 Ayo triumph Tidak Chas Anet yang kedua pertama sih yang pas kita datang di luar iya itu yang kedua yang kita akhirnya kita tahu dimana posisi dia berada kita tahu wah ini orangnya di rumah gitu kita ngomong sih kita pernah-pernah gitu jadi beberapa kali tidak tapi jujur aja kalau aku sebenarnya enggak mau karena kayak takut menemukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu mendingan ya udah aku kasih tahu jadi dia bisa prepare-prepare dulu mendingan gitu ya kalau aku sih ya ya baik buruk itu anak-anak kita juga gitu maksudnya tapi kalau kita tahu buruknya kan kita bisa punya waktu untuk memperbaiki gitu sebelum jadi aib gitu misalnya tapi kan misalnya apa sih Pak yang bapak takutin paling bapak takutin tuh apa-apa ya narkoba ya takut ya pasti ya semua kenakalan rumahnya kita takut bapaknya dulu ngakal hahaha itu dia kalau bilang kan kita perbaiki sebelum jadi aib jadi apa karena dia dulunya kayak gitu makanya banyak pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya kan karena baru gini ya kita sih percaya sama anaknya ya ini tapi kan ini pertama kali dia tinggal sendiri dia dulunya pernah ngebourding Kak ini pertama kali tinggal sendiri dan kayaknya sekarang kayak lebih apa private banget hidupnya gitu gitu kita tuh kayak berbeda ya so cool banget nih anak ini so punya kayak punya kehidupan sendiri gitu umur berapa anaknya 19 terus bapak bilang apa kalau dia udah punya privacy dulu jadi gini waktu jaman gue kecil dulu gue mulai privacy murid 16-17 gitu ya berarti udah telat dong dia hahaha hahaha dia dulu gimana anaknya nggak boleh dia pokoknya gitu makanya kata-kata si Gavin tuh ah pipih emang nggak asik gitu gitu kalau ibunya kawatir apa sih ibu aku sih lebih apa ya kawak nggak terlalu gimana-gimana sih Gimana-gimana banget cuma kayak khawatirnya tuh kalau misalnya apa ya kalau aku tuh lebih ke apa sih Iya macem-macem lah namanya sekarang kan dunia Aku lebih-lebih panik karena kayak mau ngagetin, padahal gak tau apa ibunya lebih takut Mau ngagetin ibunya lebih takut Ibunya takut bapaknya lihat Dia kadang-kadang suka ngumpakan sama anak Bapak nama gua apa anaknya sih sebenernya Kadang-kadang dia mau ngapain Bibi mau gini loh Gak setahu dulu ke anaknya kan dia gak surprise gitu Oke tapi gimana ke satu setengah juta uang saku itu hitungannya gimana Pak sebenernya Itu kebanyakan Kebanyakan? Kebanyakan Bapak dulu berapa uang sakunya? Iya dulu saya berusaha sendiri Bu Oh iya Makanya jadi penyiar apa segala macem gitu ya Saya juga berusaha sendiri Aku tau kan maksudnya tau kan Jadi satu setengah itu hitungannya berapa Berarti sehari makan 50 ribu Enggak dia udah survei Jadi gini mungkin netizen banyak yang salah ya Ada yang bilang ini kan anak artis punya nama Ya jelas punya nama loh Gak punya nama kita gak bisa dipanggil Hei 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 Katanya kok jadanya 15 juta 15 juta Ibu nya tuh udah survei Ini Bandung bukan Bandungnya Ya Jatinangor Jatinangor itu Sumedang jatohnya Jadi makan tahu aja terus ya Nah cukup Ya tuh anakku sukanya kol goreng Oh iya iya bener Kalau gak ada gizinya bu digoreng lagi Emang Ya apa Abis itu pulang sakit perut Ya kan antibiotiknya harganya jauh lebih mahal Daripada kol goreng Tentu saja ya kan Itu dia kan makanya Kalau gue dulu baru segitu lebih keren Apa? Abon Eh abon mahal Abon mahal ya Abon lebih mahal dibandingin kol Aduh tapi itulah yang suka duka orang tua yang anaknya kuliah jauh ya Ibunya udah survei Udah Perporsi berapa? Perporsi itu 15 ribu 15 ribu Jadi kalau makan 3 kali kan 50 ribu ya 45 ribu lah ya Dan aku mikirnya gini sebenernya kan dia tuh kenapa dia milih apartemen Karena dia tuh emang mau masak Dia anak aku yang paling suka masak tuh dia Nah jadi aku udah siapin bahan-bahan Bahan-bahan buat dia bulanan lah Jadi kayak belanja bulanan kayak mama gitu Kayak beli beras, beli minyak, beli apa segala macem Itu di luar itu semua Jadi udah 50 ribu jatuhnya tuh kayak dia buat Seneng-seneng lah ya Itu aku liat tadi apartemennya Aku juga punya apartemen di Jatinangor Ya kalau ingin menyewa apartemenku di Jatinangor Tau gitu Tau gitu Ibu kosnya ini kan Bu listrik, air Mampet nih kan gampang ngomongnya kan Gampang, nanti aku pasangin CCTV Tenang Indah kalau gitu abis itu langsung Ini gak bener Ini anak-anaknya gue Takutnya Pakai CCTV Buat bahan rumpi Buat tayangan rumpi Buat tayangan rumpi Anak hari untung Ternyata Gitu lagi Aduh Ternyata makan Jadi semua anak-anak akis disini Eh mau nginep gak di tempat apartemen? Bagus banget tempat-tempat penyedia Anak gue mulai di Sorbaya Udah kosnya patung gue Dimana Jatinangor Jauh Ih gak apa-apa Dulu anakku cuma pernah diginiin Ih anaknya Fanny Rose Kok gak punya mobil Katanya gitu Oh Ada mobilnya gak anaknya disitu? Ada Anak gue bawa mobilnya kayak Grab Bu Di tempat tempat temunya suruh ngantur Jadi sama Punya mobil gak ada mobil Itu sama-sama ada masalahnya Gitu Oh iya Antri gue ke Bandung dong Ke Bandung dong kan gitu kadang-kadang temennya Tapi menurut Menurut gue sih gak apa-apa Gue bilang Kita temen-temen minta tolong Kan benar itu adalah bagian dari Apa namanya Negosiasi pertemanan kamu sama dia gitu Jadi kan Suatu hari dia akan balik bantu Apalah gitu ya Maksudnya ya kan lebih mudah Untuk temenan gitu segala macam Bensin siapa yang bayar bensin? Iya sih Iya sih Tetap Tetap dia nelfon ke emaknya juga Nih buruan sekarang Dan gitu kan anak jaman sekarang tuh harus sekarang Saat itu Saat itu Satu setengah itu baru makan aja bu Belum uang pulsa Belum uang bensin? Belum Itu beda lagi? Beda lagi Ya makanya kebanyakan menurut gue sih Gue bilang kalo temennya lagi mau ngikut Ya bukan gue ya jadi Argonya dinyalain aja Gue bilang nih Argo nyalain Iya setuju Tuju Tolong dong temennya anak Tapi gapapa Dengan ada tayangan kini temennya tau kalo dia jajanya dikit Oh Jadi nongkrongnya bisa taker Eh kalo ngajak ngikut kopi Oh iya iya Bayarin gitu Bayarin lagi Dengan anaknya hari untung itu uang sakunya terbatas Jadi kalo mau minta dia nyukongin Bayarin makan apa satu kopi gak ada Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Kecuali kalo goreng aja semua Oke nah kalo cerita dari Alika seperti apa Maka kita lihat dulu profil ya Alika Jantinia Chan running Ties Artis kelahiran 2001 yang mengawali karir Dengan menjadi model iklan ini Mulai terjun ke dunia acting Dengan membintangi beberapa webseries Salah satunya memerankan karakter antagonis Film webseries Antares pada 2021 lalu Lulusan Sastra Belanda Universitas Indonesia ini Mengaku ingin belajar banyak hal yang diadaptasi oleh Indonesia Dari negeri kincir angin tersebut Perempuan yang menyukai bela diri ini Menjadi pemeran utama dari serial terbarunya Berjudul Santri Pilihan Bunda Yang beradu acting sebagai kakak dari Naura Ayu Dan mengaku sudah terbangun chemistry dengan Naura Sejak tahap reading naskah Karena kerap membuat konten bareng Hingga memiliki panggilan seperti adik dan kakak Seperti apa kisah Alika sebagai artis pendatang baru Yang kerap beradu acting dengan artis senior Dan seperti apa kedekatan Alika dengan Naura Ayu Selama di lokasi syuting Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!